Oke, di tes untuk pin spot LED, daya 10W, cahaya warna RGBW Jadi dia ada 4 warna dasar, red, green, blue, white Yang bisa kita atur untuk pergantian warna, single color nya Dayanya 10W ya, untuk penggunaannya bisa automatic, active sound dan juga DMX512 Nah ini untuk colokin aja, untuk ngeling supaya lampunya ini barang Kita bisa atur untuk penggunaan kabel DMX untuk di setiap lampu Oke, untuk cara penyetingan, pemilihan menu Di sini ada run 1, ini untuk mode ganti-ganti warna Kita pilih run 0 Ya, zone Ini run C ini untuk pergantian warnanya, bisa diatur-atur pemilihan warna Color Kita lihat, misalnya kita mau nampilin 1 warna dasar R itu warna merah G Pilih ke color Kemudian R itu warna merah G itu warna hijau G nya kita matiin, B nya kita matiin Y nya kuningnya kita matiin, jadi hasilnya warna merah Yang sebelah kanan itu masukin ke mode DMX aja Jadi dia ikut aja Misalnya kita mau tampilin warna hijau, kita tekan di color, enter R nya kita matikan G nya kita jadiin 255, maka hasilnya nanti warna hijau Nah, warna biru, sama ya Kita ke color, kita enter R nya kita jadikan 0, green nya kita jadikan 0, blue nya kita jadikan 255, maka tampil warna biru Nah, ini model spotlight Oke Warna putih Kita masuk ke mode color, enter Red nya kita buat 0, G nya kita buat 0, B nya kita buat 0, dan Y nya kita buat jadi 255, jadi menghasilkan warna putih Nah, perpaduan warna, misalnya ya, kita mau tampilin warna ungu Merah kita jadikan 255, merah tambah biru jadi ungu Birunya jadi 255, putihnya kita jadikan 0, ini jadi warna ungu Oke Kalau untuk pergantian mode, disini ada mode run C Run A, run B, sound, atau run 0, run 1, ini ganti-ganti warna ya, run 2 Cuma dengan mode ganti-ganti warna yang beda-beda Terima kasih telah menonton! 1 1 1 1 1 1 1 2 2